Jumpa lagi bersama saya Donnie Dan kali ini kita masih melanjutkan di Room Perampe Dan masih membahas tentang Website dari Provinsi Nusut Tenggara Timur Di nttprof.go.id Silahkan ya untuk teman-teman Yang mau mengetahui informasi tentang Nusut Tenggara Timur Bisa mengunjungi di situs ini ya Di nttprof.go.id Dan di video Sebelum-sebelumnya kita sudah Membahas tentang NTT Khususnya kali ini kita bahas tentang Sejarah dan di video Video sebelumnya kita sudah Membahas Dari tahun 1900 Sampai dengan 1952, dari tahun 1952 sampai dengan 1945, kemudian Dari tahun 1945 Sampai dengan 1975 Dan selanjutnya kita akan bahas di Abad kelima ya teman-teman semuanya Dan ini ya lumayan banyak Pembahasannya Dimana disini yang tertulis yaitu Zaman Pemerintahan Hindia Belanda Di tahun 1945 Oke dan kita mulai Saja ya teman-teman semuanya Buat yang menonton bisa melakukan Aktivitas lainnya dan juga Bisa sambil mengikuti video ini ya Teman-teman semua Karena saya baca saja disini ya Oke dan kita mulai dari zaman Pemerintahan Hindia Belanda di tahun 1945 Sampai dengan sekarang Ya wilayah Indonesia Tenggara Timur pada Waktu itu merupakan wilayah hukum Dari keresidenan Timor Dan daerah taklukannya Keresidenan Timor dan daerah Bagian Barat yaitu Timor Indonesia pada waktu itu ada Flores, Sumba, Sumbawa Serta pulau-pulau kecil sekitarnya Seperti Rote, Sabu, Alor, Pantar, Lomblen, Adonara Dan juga Solor Ya keresidenan Timor dan daerah taklukannya Berpusat di Kupang Yang memiliki wilayah terdiri dari Tiga Afdeling Yaitu Timor, Flores, Sumba dan juga Sumbawa 15 Onder Afdeling Dan 48 Swapraja Afdeling Timor dan pulau-pulau Terdiri dari 6 Onder Afdeling Dengan ibu kotanya yaitu di Kupang Afdeling Flores terdiri dari 5 Onder Afdeling Dengan ibu kotanya di Ende Yang ketiga adalah Afdeling Sumbawa dan Sumba Dengan ibu kota di Rabah, Bima Dan Afdeling Sumbawa dan Sumba ini Terdiri dari 4 Onder Afdeling Ya keresidenan Timor dan daerah taklukannya Dipimpin oleh seorang residen Sedangkan Afdeling dipimpin oleh seorang asisten residen Asisten residen ini membawahi Kontrolir atau kontrolir Dan garak heber Sebagai pimpinan Onder Afdeling Asisten residen, kontrolir dan juga Gazep Heber Adalah Pamong Praja Kolonial Belanda Para kepala Onder Afdeling yakni kontrolir Dibantu oleh Pamong Praja Bumi Putra Berpangkat Basturus Asisten Nah ini di buku CH Kana Di tahun 1969 halaman 49-51 Oke dan itu tadi ya Beberapa tentang sejarah dari Provinsi Indonesia Tenggara Timur Kita lihat dari awal Kemudian dari tahun 1900 sampai 1942 Di zaman kebangkitan nasional Kemudian di tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 Di zaman pendudukan Jepang Dan juga di tahun 1945 sampai dengan 1975 Di zaman kemerdekaan serta di abad kelima Oke mungkin untuk teman-teman yang belum mengikuti dari awal Bisa langsung menuju ke website Provinsi Indonesia Tenggara Timur Di nttprof.go.id Oke itu dia ya teman-teman semuanya Kita sudah membahas dari awal Sampai dengan video kali ini Tentang sejarah dari Provinsi Indonesia Tenggara Timur Untuk yang belum mengikuti Bisa ikuti lagi ya di video-video saya sebelumnya Dan juga tetap nonton terus ya Video-video saya ada Rumpur Rampai Dan juga ada Marika NTT ya teman-teman semuanya Oke mungkin pembahasan tentang sejarah Dari Provinsi Indonesia Tenggara Timur Sampai disini saja ya Mungkin untuk yang penasaran lebih lanjut Tentang Indonesia Tenggara Timur Bisa menuju ke website nttprof.go.id Oke sekian dulu Rumpur Rampai kali ini Saya Donnie Bye-bye Terima kasih telah menonton